Yang saya hormati Ketua Umum IAIB, Bapak Bimau Sasongko. Yang saya hormati Bapak Presiden Adri, Dr. Ahmad Fatani Rodi MPD. Beliau juga sebagai Rektor Universitas Ma'arif Hasim Latif Situarjo. Dan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Situarjo. Yang saya hormati pula Ketua Dewan Pakar, Bapak Agus Fonar Sutri. Kemudian tak lupa kami juga menyampaikan selamat datang kepada narasumber. Yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Syukari Muslim MPD, Guru Besar Universitas Negeri Surabaya. Yang saya hormati Profesor Dr. Faisal Halim M. Huk, Guru Besar Universitas Nasional Jakarta. Yang saya hormati juga narasumber yang ketiga, yaitu Profesor Dr. Insinyur Suplirahim MSJ, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Palembang. Serta Bapak-Ibu sekalian para hadirin yang bisa hadir secara online secara Zoom Meeting di acara Weekend Indonesian Dialog yang ke-93. Selamat malam dan selamat sejahtera kami sampaikan syukur Alhamdulillah di Rabbil Alamin. Senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT bahwa di malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam dunia maya, walaupun tidak bertemu secara langsung, tapi kita bisa meluangkan waktu. Kita masih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT. Salawat serta salam, semoga tercurah kepada jenungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Serta keluarga dan sahabatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari belianya hingga akhir jauh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai, webinar with an Indonesian Dialog yang ke-93 tentang internasionalisasi tridharma perguruan tinggi menuju world class university. Internasionalisasi dalam pendidikan tinggi berkaitan dengan upaya sebuah universitas menuju world class university. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dinamis mendorong lembaga pendidikan tinggi untuk selalu siap dan gesit dalam menghadapi tantangan global saat ini. Tentu saja setiap universitas memiliki visi terkait dengan hal tersebut. Pemeringkatan perguruan tinggi secara internasional merupakan salah satu bentuk pengakuan dunia internasional atas kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Dampak dari pengakuan internasional adalah peningkatan reputasi dan peran perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beragam upaya internasionalisasi dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama internasional melalui kolaborasi riset, pertukaran mahasiswa, fakulti and staff mobility program, membuka program pendidikan internasional, dan lain-lain. Selain itu, program internasionalisasi juga didukung dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan delapan indikator kinerja utama. Kegiatan pertukaran dosen dan mahasiswa menjadi salah satu kegiatan yang sangat mendukung menuju world class university. Weekend Indonesian Dialog ke-93 malam ini mengambil tema Internasionalisasi Tridharma Perguruan Tinggi Menuju World Class University. Untuk membuka acara tersebut, marilah bersama-sama kita baca dengan bacaan basmala. Semoga acara malam ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, untuk memberikan pengantar tentang acara pada malam hari ini, izinkan kepada yang terhormat, Bapak Presiden Adri atau Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi untuk memberikan sambutannya. Kami sampaikan permohonan izin karena Bapak Ketua Dewan Pakar, Bapak Agus Wanarsuki, malam ini tidak bisa hadir karena ada perjalanan. Dan kemudian kami sampaikan permohonan maaf, master of ceremony kita, biasanya Bapak Sumboko, juga ada kegiatan yang mengharuskan beliau datang secara offline. Terima kasih Bapak-Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini. Marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pengantar dari Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi, Rektor Umaha, Presiden Adri, dan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Situarjo. Kami persilahkan. Assalamualaikum Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Suara saya bisa ditangkap dengan jelas? Alhamdulillah bisa, Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sangat jelas. Suaranya merdu menggelora. Sampai ke Palembang. Sampai ke Palembang. Ya. Terima kasih para guru besar, para pengurus IHB, dan para dosen, serta kolega kita dari Ikatan Alumni Penerima Biasiswa Habibi yang tersebar di seluruh dunia. Alhamdulillah saya mendapat kepercayaan untuk memberikan sambutan yang biasanya dari Pak Agus Manar. Dan tema kali ini adalah tema yang cukup menggelitik. Karena apa? Berita terakhir itu menyatakan bahwa dari pekerja atau yang pengangguran itu 10% itu dari tingkat sarjana. Jadi kalau 4 juta pengangguran berarti 400 ribu itu adalah dari sarjana. Ini membuat kita para akademisyen itu tersentak karena biasanya kalau keperluan tinggi itu lulus itu ya sudah macem-macem dan tidak masuk di dalam list pengangguran. Itulah sebabnya program dari Pak Menteri tidak seperti dulu. Kalau dulu itu harus akademisyen murni. harus S2, S3. Maka sekarang kebijakan menteri ada yang namanya praktisi mengajar. Jadi teman-teman dari IAB yang ada di mana-mana di seluruh Indonesia itu disebut sebagai praktisi. Kalau adri ini seinggiatan dari ahli dan dosen. Nah ahlinya inilah adalah praktisi yang versinya mas menteri. Kalau menurut kita adalah para ahli yang belum menjadi dosen. Dan terobosannya adalah pemerintah memberikan insentif bagi perguruan tinggi yang mengajukan para praktisinya untuk menjadi dosen di perguruan tingginya. dan itu yang memberi yang memberi insentif adalah pemerintah. Artinya yang memberi honor dan gaji adalah pemerintah. Nah hanya saja ini waktunya memang agak terbatas sehingga untuk tahun ini barusan saja tertutup. itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang ini hikmah dari adanya pembiasaan dengan daring maka Alhamdulillah kita juga sudah melakukan internasionalisasi. Terutama dari diaspora yang ada tersebar di seluruh dunia itu sekarang bisa mengajar langsung di tempat kita di perguruan tinggi di Indonesia. Jadi saya punya dosen ada sekitar enam orang yang dari Inggris dari Filipin dari Thailand dari Malaysia itu kemarin sudah terjadwal dan sudah mengajar selama satu semester. Nah sementara tahun depan juga kita sudah identifikasi ada sekitar sebelas dosen yang akan mengajar di tempat kita. Itu satu perguruan tinggi. Nah ini bagian dari internasionalisasi tridharma perguruan tinggi. Maka kita bergembira hikmah dari COVID itu ada budaya baru yaitu rapat dengan Zoom webinar dengan Zoom tapi kalau webinar rupanya sudah pada bosan ya sehingga tidak seperti dulu kalau Adrian menyenggarakan itu bisa 100 sampai 200 orang tapi alhamdulillah ini kita sudah 25 orang yang sudah bergabung insya Allah menyusul tapi yang penting ini adalah direkod dan ini adalah kegiatan IAB dan Adri ya dan sudah ke 93 nya nah ini bagian yang Bapak pisahkan dari kita mengapa kita bergabung dengan IAB karena komunitasnya adalah komunitasnya komunitasnya engineer komunitas managerial dan komunitas diaspora yang tersebar di seluruh Indonesia maka ini bagi para rektor bagi para perguruan tinggi silakan untuk mengundang teman-teman dosen melalui Adri dan kita sudah punya sekitar ada 50 dosen yang stand by untuk mengajukan dan itu nanti kita ajukan ke kementerian sehingga honor dan gajinya berasal dari pemerintah paling terdapat semester depan nah itu yang kedua yang ketiga adalah sekarang namanya world class university sudah sepi sekarang tidak lagi berteriak-teriak seperti dulu mengapa karena sekarang itu dalam tanda petik setiap kita mencari pemeringkatan itu akan terdapat misalkan di kampus saya itu pemeringkatannya yang namanya hipometrik itu 308 dari perguruan tinggi seluruh Indonesia dari 4.600 perguruan tinggi di kampus saya itu hipometriknya 308 kemudian pemeringkatannya itu dari seluruh Indonesia itu ada 375 nah dari situ juga muncul pemeringkatannya world class university itu berapa kalau di tempat saya masih berapa 1700 17000 atau berapa nah yang ketahuan di perguruan tinggi negeri kita seperti ITB ya seperti UGM itu ketika dilihat dari indeks buat kelas university itu ketinggalan sekarang ya lucunya ketinggalan dari mana dari Ethiopia dari mana dari King Abdul Aziz University Arab Saudi apalagi dari perguruan tinggi timur tengah belahan timur yaitu dari Israel itu lebih jauh banget nah oleh karena itu melihat perkembangan perguruan tinggi internasional yang hampir setara dengan Indonesia itu adalah setara dengan timur tengah bagaimana mereka yang dulu itu dalam tanda petik hampir dilihat sebelah mata kalau dari aspek teknologi dari aspek kedokteran nah sekarang mereka mencuat setelah saya tanya ternyata memang dibantu oleh Amerika dan Eropa dengan mata kuliah yang teknologi tapi kalau yang politik bisnis politik dan apa agamaan dan sebagainya mereka tidak mau maka banyak support-spot dari internasional lainnya oleh karena itu kita perlu meniru bagaimana progresifnya progresnya dan tahap-tahap dan strateginya sehingga kita perlu datang ke timur tengah untuk bisa melakukan kegiatan tri-dharma perguan tinggi yaitu kegiatan yang sifatnya adalah kuliah bersama dengan online kemudian pengertian masyarakat dan join research detilnya nanti akan disampaikan oleh senior kami dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Sukli Rahim dari Universitas Muhammadiyah Palembang di Pulau Sumatera dan Prof. Supari Muslim dari Pulau Jawa dari Surabaya Universitas Negeri Surabaya dan bagaimana yang terakhir adalah Prof. Faisal Rahim eh Faisal Halim yang dari Jakarta nah nanti kita akan melihat dan kita akan coba detilnya bagaimana Triterma Perguan Tinggi mengapa ada kata-kata Triterma Perguan Tinggi karena hasil kolaborasi kita dengan atas sependidikan Thailand dia mengatakan sudahlah Indonesia jangan menggunakan istilah internasional tapi budayanya klimatnya iklimnya belum internasional jadi kita internasional kan di men side para dosen bahwa kita ini memang Indonesia ini sudah internasional apa buktinya G20 itu di ASEAN itu hanya Indonesia yang mewakili itu maka teman-teman dan kemarin dari dari Amerika disitu ada konjen di Amerika itu wali kotanya menyatakan saya bangga bangga dengan Indonesia karena sekarang ini sudah mulai ekonominya membaik dan sudah mulai SDM membaik dan bisa bergabung sebagai negara Asia yang bisa mencuat ekonominya nah ini kebanggaan-kebanggaan orang lain terhadap Indonesia harus kita ikuti dari kita sendiri terutama dosen-dosen itu maka dosen-dosen itu harus berupaya bagaimana menjadi ahli dan bisa menjadi uswah menjadi panutan menjadi term of reference jadi uswah itu panutan tapi kaitannya dengan timur tengah kita uswah itu kita singkat dengan umroh seminar workshop hanya adalah akso hanya adalah haromen nah ini adalah strategi bagaimana kita melihat supaya kita ini sudah punya pengalaman internasionalisasi terima kasih sukses semuanya terima kasih atas partisipasinya mohon ini yang hadir disini dari IABI mohon juga nanti memperkenalkan diri pada saat bakunya nanti atau dialog kami akan melis tolong bolehlah nanti para anggota IABI yang di luar negeri terutama dengan keahlian tertentu itu nanti tahun depan kita ajukan sebagai praktisi mengajar program praktisi mengajar yang itu dari diaspora itu akan mendapatkan tunjangan dari pemerintah yang dalam komunitas ahli bukan dosen tapi kalau dosen tidak bisa dapat tunjangan atau honor itu terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera kita semua Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Rektor Umaha Terjen ATI Bapak Dr. Haji Ahmad Fattone Rode atau Sankit Bani untuk selanjutnya kita ikuti Weekend Indonesia Dialog yang ke-93 kongko-kongko kita malam ini terkait dengan internasionalisasi Tridharma Perbulan Tinggi Menuju BCU World Class University Baik Perkenalkan di sini Bapak Ibu tadi kami di awal menyampaikan permohonan maaf karena MC Master of Ceremony dari EIB ada kegiatan yang mengharuskan hadir secara offline akhirnya kami perkenalkan saya Lila Pucilestari dari LPPM Universitas Ma'ruf Asim Latif Situarjo menjadi pembuka acara dan sekaligus menjadi moderator pada malam hari ini mudah-mudahan diberikan kelancaran dan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian sebelum kita berikan kesempatan kepada tiga narasumber untuk berdiskusi malam ini izinkan kami membacakan kurikulum VT dari narasumber yang pertama yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Sukari Muslim MPD Akademik Karir beliau menempuh sarjana pendidikan teknik elektro di IKIP negeri Surabaya lulus tahun 1979 dilanjutkan dengan program magister pendidikan teknologi dan kejuruan pendidikan teknik elektro pada tahun 1987 dan melanjutkan program doktor di IKIP negeri Jakarta pada tahun 1995 employment position beliau sebagai pernah menjadi ketua P3A IKIP Surabaya atau sekarang Universitas Negeri Surabaya pada tahun 1997 hingga 1999 kemudian lanjut kembali 1999 hingga 2003 kemudian saya ambil yang terbaru Bapak Ibu karena luar biasa sekali kurikulum PT-nya di tahun 5 tahun kebelakang yaitu tahun 2005 hingga 2010 sebagai ketua lembaga pengabdian kepada masyarakat LPM UNESA kemudian tahun 2016 hingga 2019 sebagai ketua Prodi S2 PTK Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya dilanjutkan dengan research and deployment project over the last five year yang pertama adalah pengembangan UKM olahan bandeng berbasis potensi lokal perikanan tambak dalam rangka peningkatan ketahanan pangan menuju sentra industri nasional di koridor ekonomi kemudian pengembangan model UMKM kerupuk dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan ekspor kerupuk kemanjaan negara kemudian beliau juga mengembangkan prototip membran berkinerja tinggi BVD PSF sebagai kandidat teknologi pengolahan limbah tekstil untuk mendukung pencegahan krisis air pada tahun 2025 kemudian pengembangan model pembelajaran instalasi dan mobil listrik berbasis laboratorium menuju penjaminan kualitas dan daya saing menusan dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi adean kemudian passion and profit battery ride dengan judul in-service measure interface transformer IPT menggunakan uji termovisi tahun 2019 di tahun yang sama tentang sistem pengendalian instalasi mesin listrik bedriver at 3200M untuk pengerikan global dan instalasi motor listrik agrindo kemudian beliau juga aktif menulis saya ambil di 5 tahun yang terakhir yaitu mulai tahun 2018 elektrikal motor kontrol kemudian pemeliharaan dan pengujian kemurnian gas SF6 kemudian in-service measurement dan mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh beliau dan yang di tahun 2019 saya ambil judul instalasi motor listrik vertical rise dryer PRD 60 kemudian banyak sekali publikasi di 5 tahun yang terakhir bapak ibu luar biasa beliau adalah guru kita semua yang menjadi inspirasi kita dan beliau juga selalu memberikan inspirasi buat kita semua sebagai dosen untuk terus berkarya mohon kiranya jika ada yang kurang kami sampaikan terkait kurikulum kita kami mohon maaf sekarang kami berikan kesempatan kepada Profesor Dr. Super Rimbusin MPD Guru Besar Universitas Surabaya untuk menyampaikan diskusinya kira-kira 20 menit ke depan dilanjutkan nanti komateri yang kedua yaitu Bapak Profesor Dr. Supli Effendi Rahim MSG kami persilahkan terlebih dahulu untuk Bapak Narasimber yang pertama Bapak Haji Bapak Profesor Dr. Haji Supari Muslin MPD Assalamualaikum Prof Supari Selamat Malam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Presiden Presiden Adri para Narasumber para Guru Besar dan Doktor para dosen dan ahli yang tergabung dalam Adri semoga berkah sehat lahir batin senantiasa dilimpahkan kepada kita semua Amin kita kita semua sudah mendengar paparan dari Presiden Adri lalu juga sudah mendengar beberapa hal yang disampaikan oleh moderator kiranya malam ini khusus bicara tentang delapan indikator perguruan tinggi iku indikator kinerja utama perguruan tinggi narasumbernya ada tiga ya Prof Supulia ya ya tiga tapi Pak Paisar belum bisa dihubungi kalau kalau narasumbernya tiga dan delapan iku itu ya dibagi tiga lah dibagi tiga jadi saya bagian satu dua gitu ya mungkin ditambah satu lagi tiga lalu Prof Supulia empat lima enam lalu Prof Paisar tujuh dan lapan misalnya begitu meskipun sedikit-sedikit kita singgung masing-masing indikator itu namun secara rinci saya berharap bahwa delapan indikator yang kita akan diskusikan ini adalah tugas kita bersama narasumber dan juga sebagian tadi telah diambil oleh Kinot Presiden Adri kawan-kawan yang kami hormati indikator kinerja perguruan tinggi itu adalah sebuah variable dan yang lasin kita lakukan jika kita mengenal sebuah variable maka di situ kita breakdown menjadi indikator indikator dan indikator indikator itu di breakdown menjadi butir-butir instrumen rupanya juga delapan iku yang kita kenal ini mindset berpikirnya juga begitu jadi variable yang disebut dengan kinerja utama perguruan tinggi itu paling kurang di breakdown menjadi delapan indikator indikator yang pertama adalah lulusan memperoleh pekerjaan yang layak maaf saya tidak tidak sempat membuat PPT untuk paparan jadi apa terpaksa saya sampaikan secara alesan jadak gitu ya ulangi bahwa indikator pertama dari delapan iku tersebut adalah lulusan kita alumni alumni dari perguruan tinggi kita memperoleh pekerjaan yang layak pertanyaannya menjadi pekerjaan yang layak itu seperti apa seperti yang ditulis di dalam iku tersebut bahwa masa tunggu lulusan maksimal enam bulan jadi kalau masa tunggu lulusannya Universitas Mamadiah Palembang itu satu tahun lebih yaitu indikator yang pertama mungkin kurang bagus sebaliknya jika sebaliknya jika lulusan unitas Mamadiah Palembang itu memperoleh pekerjaan sebelum enam bulan dengan istilah lain masa tunggunya kurang dari enam bulan maka termasuk kategori mereka memperoleh pekerjaan yang layak meskipun gitu ya meskipun masih ada ukuran yang lain lagi bahwa upah minima mereka paling tidak 1.2 atau 120% kali UMR di dalamnya memang tidak dijelaskan UMR yang mana yang kita kenal UMR masing-masing pergeruan masing-masing provinsi berbeda dan dengan demikian juga masing-masing kabupaten juga berbeda sejauh yang kami tahu di Provinsi Jawa Timur lalu masih ditambah lagi ukuran-ukuran bahwa mereka yang dimaksud bekerja itu di institusi mungkin di pemerintah mungkin perusahaan industri gitu ya atau mungkin di yayasan atau mungkin juga bisa di lembaga swadaya masyarakat termasuk juga dihitung ada formulanya tentang indikator lulusan mendapat pekerjaan yang melayah ini diantaranya juga lulusan bisa berusaha secara mendiri jadi jadi kalau yang pertama tadi disebut lulusan bekerja di perusahaan pemerintah lembaga swadaya masyarakat yang terakhir ini lulusan bekerja di perusahaannya sendiri atau mereka berwirausaha sendiri ini adalah termasuk ukuran seperti apa indikator yang pertama bahwa lulusan memperoleh pekerjaan yang layak itu jadi saya ulangi masa tunggu kurang dari 6 bulan upahnya paling tidak 1,2 WMR lalu mereka bekerja di instansi bisa pemerintah bisa swasta bisa industri bisa juga di lembaga swadaya masyarakat dan juga termasuk dihitung bagi mereka lulusan alumni kita yang mendidikan usaha sendiri dan bahkan itu lebih bagus paling kurang memiliki karyawan lima orang jadi itu adalah indikator pertama lulusan kita memperoleh pekerjaan yang layak indikator yang kedua mahasiswa memperoleh pengalaman di luar kampus bisa di industri bisa di dunia kerja bisa juga di masyarakat yang lain dengan tujuan agar mereka belajar secara kontektual teaching and learning jadi seperti guru-guru saya mengajarkan pada saya bahwa belajar itu adalah mendengar bahwa belajar itu adalah melihat bahwa belajar itu adalah mengalami melakukan saya mendengar saya lupa saya melihat saya menjadi ingat saya melakukan saya menjadi paham prinsip pendidikan itu rupanya menjadi dasar filosofi bahwa perlunya mahasiswa memperoleh pengalaman di luar kampus sebagai contoh kalau mahasiswa saya teknik elektro mereka memperoleh pengalaman di dunia industri yang terkait dengan teknik elektro bisa di pabrik bisa di proyek proyek yang terkait dengan bidang teknik elektro dan bidang bidang lain yang terkait dengan teknik elektro lalu ukuran-ukurannya adalah bahwa mereka bisa menggunakan sistem agang atau PKL sekurang-kurangnya 6 sampai dengan 12 bulan 6 bulan sampai dengan 12 bulan harapannya mahasiswa memperoleh wawasan teori dan praktek atau mahasiswa tahu praktek atau implementasi teori yang di kampus yang dikulihkan oleh dosen itu dipabrik seperti apa diproyek seperti apa dengan demikian ulangi filosofi yang digunakan indikator kedua ini adalah pembelajaran secara CTL contextual teaching and learning dan juga seperti yang saya sebut tadi jadi kalau kita hanya mendengar itu lupa tapi kalau lihat itu menjadi ingat dan tidak akan lupa lagi apalagi melakukan learning by doing belajar dengan bekerja belajar seperti itu retensi belajar akan dicatat oleh seluruh panca indera oleh mata oleh tangan oleh kaki oleh perasaan seluruhnya makin makin banyak panca indera yang mencatat tentang belajar itu maka retensi belajar itu akan makin lama saya saya sebagai orang teknik elektro meyakini kiranya mahasiswa tahu konsep tahu teori lalu mereka tahu praktek di lapangan lalu mereka melihat secara langsung dan dia melakukan praktek di lapangan secara langsung maka dia telah melakukan belajar secara lengkap mendengar melihat dan melakukan maka mereka akan memperoleh retensi belajar yang bagus pengalamannya lengkap mereka tahu teorinya mereka tahu prakteknya bahkan termasuk sikap-sikap seperti apa seorang karyawan di pabrik seorang manager di pabrik seorang mandor di pabrik di proyek-proyek itu mereka semua bisa pelajari interaksi sosial di dunia kerja mereka semua bisa pelajari belajar yang demikian akan meningkatkan kualitas lulusan akan meningkatkan kesiapan alumni untuk bekerja di industri dan perusahaan akan memperoleh untung mereka mahasiswa yang magang atau PKS selama enam bulan bahkan sampai satu tahun perusahaan sempat mengamati mana mahasiswa yang bagus sehingga mereka bisa milih dari sejumlah mahasiswa itu untuk menjadi karyawannya jadi tidak hanya mahasiswa yang untung tetapi juga perusahaan yang untung itu indikator yang kedua lalu indikator yang ketiga dosen berkiprah dosen berpraktek di luar kampus sejauh yang saya tahu saya sebagai orang teknik jadi orang teknik itu harus paham teorinya lalu juga harus paham bagaimana mengimplementasikan teori itu bisa sebagai contoh gambaran kalau pagi dosen itu mengajar di kampus maka sore itu berpraktek di masyarakat seperti seorang dokter jadi dokter itu kan dokter yang dosen jadi mereka pagi mengajar di kampus lalu sorenya menangani pasien pengalaman menangani pasien ini adalah pengalaman yang luar biasa pengalaman mempraktekan teori yang selamanya dipahami dan diyakini benar lalu memperoleh contoh-contoh kasus pasien kalau itu dokter kalau saya sebagai dokter listrik saya tahu tentang teori-teori listrik lalu saya memperoleh pekerjaan dari klien tentang bagaimana saya harus merancang sebuah pabrik dimana pabrik itu harus mengolah pupuk semacam petrokimia lalu bagaimana saya harus merancang sebuah jaringan listrik yang harus menghubungkan Jawa dan Madura bagaimana saya harus membangun pembangkit baik pembangkit based on batu bara pembangkit listrik based on air bendungan maupun pembangkit listrik dengan sumber-sumber daya yang lain jadi bagi seseorang yang belajar teori lalu mengimplementasikan di lapangan di masyarakat kita meyakini bahwa dengan demikian kompetensinya keterampilannya menjadi bertambah sebaliknya maaf kami tidak percaya sebagai mahasiswa kalau hanya diajar oleh dosen dimana dosen itu materi ajarnya hanya ngambil dari buku pastilah dosen yang seperti itu pengalaman lapangannya sangat kurang maaf kami sebagai mahasiswa menjadi ragu tentang kompetensi dosen yang dimasuk karena itu menurut saya tidak ada pilihan lain bahwa dosen itu harus berkiprah di lapangan pada bidang studi yang dipelajari pada bidang keahliannya teman-teman sedikit keluar tema meskipun ini juga masih masih masuk dalam tema kami sebagai orang teknik elektro pengalaman lapangan sebagai konsultan dan kontraktor listrik kami lakukan selama 25 tahun proyek-proyek saya baik kontraktor maupun konsultan listrik digunakan untuk praktek mahasiswa saya mahasiswa berguruan tinggi lain dan juga anak-anak STM ketika itu namun perlu saya sampaikan di sini pekerjaan tambahan saya di luar praktek dokter listrik saya di luar itu ketika zamannya saya itu tidak terbuka secara belak atau katakan malah sedikit sembunyi karena kalau kampus tahu dosen kok ngobiekan itu menjadi image yang tidak bagus jadi maaf sebelum MBKM ini sebelum delapan indikator kinerja perguruan tinggi ini dilaksanakan kami sudah melakukan 20-25 tahun yang lalu buku-buku yang saya tulis adalah gabungan antara teori dan praktek lapangan tugas-tugas mahasiswa bukan dari buku tapi dari lapangan seperti itu jadi kalau ketika itu saya membangun jaringan ya tugasnya mahasiswa tentang jaringan teknik elektro kalau saya sedang membangun apa pembangkit listrik ya tugasnya tentang pembangkit listrik ya dan kebetulan maaf kebetulan ketika itu saya mengelola delapan perusahaan semuanya bidang elektrik sehingga pekerjaan saya berbagi jenis bidang elektro itu komprehensif dan insya Allah hampir komplit untuk belajar mahasiswa termasuk juga kami melaksanakan rancangan instalasi listrik dan memasangnya di pabrik-pabrik termasuk di petrogimian grisek termasuk juga kami melaksanakan pekerjaan pengaturan tegangan ekstra tinggi 150 kv yang masuk petrogimian grisek termasuk kami juga mengerjakan sinkronisasi pembangkit tenaga diesel besar yang disinkronkan dengan daya dari PLN ketika PLN mati maka dengan sinkronis itu genset besar itu otomatis langsung menyalah seperti itu jadi kami merasa apa yang kami pelajari dari buku dari teori-teori itu Alhamdulillah memperoleh kesempatan belajar praktek di lapangan baik melalui kontraktor listrik maupun melalui konsultan teknik elektro seperti itu Alhamdulillah dan itu saya lakukan selama 25 tahun 20-25 tahun yang lalu seperti itu berhentinya saya dari situ karena saya di semoh sama anak-anak saya bapak itu loh profesor kok turut PLN sekarang kan waktunya di kampus pak ya Alhamdulillah kami pernah memimpin UT mahasiswa kami 18.000 sampai 20.000 seperti itu juga memimpin lembaga-lembaga yang tadi juga disebutkan oleh moderator seperti itu jadi teman-teman saya sudah mencoba menjelaskan tiga indikator yang indikator yang terakhir tadi indikator ketiga bahwa bagi dosen yang berpraktek di luar maka beban kinerja dosennya tetap jadi artinya katakan kalau beban kinerja dosen 20 SKS kira-kira 10 SKS di kampus dan 10 SKS di luar kampus kira-kira begitu dan esensi yang ingin dicapai dengan program ini adalah agar dosen yang bersangkutan kompetensinya meningkat dan karena itu sudah sangat sepatutnya bahwa jika sekarang dosen itu tidak memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang studi bidang kalian yang dipelajari bisa diragukan oleh mahasiswa itu yang tadi saya belum sempat angkat bahwa tujuan dari diadakannya delapan indikator kinerja utama perguruan tinggi ini oleh pemerintah meskipun antara PTN dan PT sedikit berbeda tapi insensinya sama antara PTN BYU dan PTN BH juga sedikit berbeda tapi insensinya sama tujuannya adalah agar pemerintah mudah memonitoring seberapa jauh perguruan tinggi yang bersangkutan kinerjanya perkembangannya jadi dengan delapan indikator itu pemerintah mudah memantau memonitor dan mengukurnya lalu yang lebih penting lagi adalah delapan indikator yang perlu dicapai oleh perguruan tinggi itu yang utama adalah dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang bersangkutan dengan harapan karena perguruan tinggi kita ini adalah kawah condro di muka tempatnya menggembleng menggodok merebus mahasiswa agar mereka menjadi SDM yang berkompeten yang terampil di bidangnya gitu ya jadi sudah sepatutnya bahwa tujuan peningkatan kualitas itu endingnya ujungnya adalah peningkatan kualitas SDM lulusan perguruan tinggi lalu belakangan bahwa pemerintah memberikan banyak esentif terhadap perguruan tinggi perguruan tinggi yang telah mencapai iku yang dimaksud dengan demikian tujuan lain daripada adanya iku itu sebagai ukuran-ukuran kinerja perguruan tinggi dimaksudkan adalah untuk memotivasi para pengelola dosen dan tendik sebagai SDM yang terpenting di kampus untuk melayani untuk menggodok apa para mahasiswa yang memang sudah tugasnya jadi seperti itu hadirin yang saya hormati para guru besar dan para dokter bahwa seperti awal saya sampaikan bahwa delapan indikator kinerja utama perguruan tinggi yang kita bahas malam ini kami bagi bertiga dengan Prof. Supri dan Prof. Paisa dan saya sudah menyampaikan tiga indikator kinerja perguruan tinggi kiranya disepakati itu maka kesempatan bagi saya mungkin sampai di sini bagaimana Prof. Supri nanti tambah kalau kurang ini prof. Paisanya enggak ada oke ya berikutnya adalah indikator yang keempat kalau tadi disebut indikator ketiga itu adalah bahwa dosen perlu berpraktek di masyarakat perlu praktek di industri perlu praktek di tenaga kerja apa di dunia kerja dengan maksud untuk pemalaman dan juga bisa menyaksikan langsung tentang dunia kerja sesuai bidang kahlianya maka indikator yang keempat ini praktisi mengajar di kampus seperti juga disampaikan oleh Presiden Adi tadi bahwa ada kesempatan perguruan tinggi untuk merekrut praktisi untuk mengajar di kampus kawan-kawan yang saya melihatkan bahwa bagi praktisi yang siap mengajar di kampus akan memberi warna tersendiri bagi proses pembelajaran di kampus karena logikanya praktisi yang dimaksud adalah ya paling tidak penguasaan teorinya ada lalu mereka lebih trampe dalam bidang praktek karena keseharianya menangani praktek secara langsung kalau bidang elektro ya bidang elektro kalau bidang pertanian ya bidang pertanian kalau bidang kehutanan ya bidang kehutanan kalau bidang makanan ya bidang makanan dan sebagainya dan sebagainya jadi para praktisi ini adalah mereka yang sudah banyak pengalaman di dunia industri dunia kerja meskipun pandangan saya sekurang-kurangnya haruslah praktisi yang dimaksud itu bergelar S1 sekurang-kurangnya sokur S2 sokur S2 dengan pengertian bahwa bekal teori mereka relatif cukup ditambah pengalaman praktek di lapangan sehingga mereka memiliki kompetensi untuk mengajar dengan baik saya pikir usulan saya paling tidak S1 itu tidak mengada-ada memang haruslah demikian karena logikanya yang diajar paling tidak S1 dan D4 menjadi tidak bagus kalau mereka pendidikan jenjang pendidikannya lebih rendah dari itu sokor S2 sokor S3 seperti itu praktisi yang mengajar di kampus itu harapannya adalah agar praktek-praktek dari teori teori tertentu yang dipelajari mahasiswa itu bisa diinformasikan bisa diajarkan kepada mahasiswa dengan demikian bekal mahasiswa tidak hanya sekedar teori yang diperoleh dari dosen yang lebih berlatang belakang akademisi tapi juga pengalaman-pengalaman praktek dari dosen yang lebih banyak berlatar belakang sebagai praktisi jadi dengan demikian bekal mahasiswa menjadi lebih lengkap baik teori maupun praktek begitu begitu lalu diharapkan dosen praktisi yang mengajar di kampus ini kurang lebih bebannya antara 50 sampai 100 jam per semester tentu ini tergantung praktisi yang bersangkutan dan juga perguruan tinggi yang bersangkutan bagaimana komprominya agar program ini bisa berjalan dengan baik jika dua indikator yaitu indikator dua dan indikator tiga dan empat jadi dosen berkiprah di lapangan dan indikator yang keempat praktisi mengajar di kampus maka akan terjadi simbiosis akan terjadi interaksi sosial antara praktisi dan akademisi dan dengan demikian sinkronisasi kurikulum yang perlu diajarkan kepada mahasiswa relatif mudah direalisasikan mudah diimplementasikan sekarang ini kita akan kena sinkronisasi kurikulum baik di perguruan tinggi maupun di SMK nah sinkronisasi kurikulum itu baru bisa dilaksanakan kiranya ada dua pihak yang sama-sama sepakat sama-sama berkomitmen untuk menyusun kurikulum sesuai perkembangan ITEK yang ada sehingga mahasiswa memperoleh materi yang update bukan materi yang kadalu arsa sangat mungkin dosen-dosen yang mengajarnya mengambil dari buku itu materi-materi yang diajarkan bisa merupakan materi yang kadalu warsah seperti itu jadi ulangi indikator ketiga bahwa dosen berkiprah di dunia industri dunia usaha lalu indikator yang keempat praktisi mengajar di kampus jadi dengan dua indikator ini dengan dua program ini maka sinkronisasi kurikulum sesuai perkembangan ITEK relatif mudah untuk dicapai relatif mudah untuk bisa dirancang secara bersama-sama jadi praktisi bisa menyampaikan info-info terkini tentang perkembangan ITEK sementara dari agademisi bisa menyampaikan info-info terkini tentang perkembangan teori seperti juga pengalaman kami melakukan kunjungan ke perguruan tinggi baik di Singapura Malaysia maupun Thailand sebagian besar inovasi di bidang industri itu khususnya di Thailand itu dihasilkan dari sebuah lembaga gabungan antara industri dan kampus jadi yang saya tahu dari sejumlah perguruan tinggi di Thailand yang kami kunjungi itu selalu ada namanya lembaga dimana lembaga itu dihuni dari para akademisi di kampus dan para praktisi dari industri dan mereka di situ melakukan riset bersama sehingga di Thailand banyak inovasi yang dihasilkan dari lembaga seperti itu mau lecet waktu hari waktunya kurang itu ya ya sekarang indikator lima enam tujuh dan delapan indikator lima saya singgung sedikit hasil kenirja dosen bisa digunakan oleh masyarakat setiap kita dosen mesti punya penelitian setiap kita dosen mesti punya PKM dan kita tahu bahwa apa yang kita ajarkan di kampus kita teliti dan apa yang kita teliti hasilnya kita PKM kan hasil penelitian dan PKM kita ajarkan di kampus jadi Tridharma kita ini merupakan siklus yang sambung menyambung secara kontinu seperti itu jadi penelitian dosen seperti yang penelitian saya yang dibacakan oleh moderator tadi misalnya pengembangan pengolahan banteng dan lain-lain tadi adalah penelitian yang bisa digunakan di masyarakat seperti itu ya moderator kiranya apa yang perlu saya sampaikan itu dan akan dilanjutkan narasumber berikutnya yaitu Prof. Subli terima kasih atas kesempatannya mohon maaf atas segala kurangan Bila Itofiq Waidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Profesor Dokter Pari Musim MPD luar biasa sudah menyampaikan empat jadinya tadi dibagi tiga akhirnya yang pembicara pertama empat indikator kinerja utama untuk selanjutnya indikator yang lain yang belum disampaikan akan disampaikan oleh pembicara kita yang kedua yaitu Prof. Dr. Subli Effendi Rahim MSJ sedikit kami bacakan kurikulum kita Prof. Subli untuk program S1 Prof. Subli menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya bidang ilmu pertanian melanjutkan program magister di Transvide Institute of Technology kemudian menempuh program doktoral juga di Universitas yang sama di Transvide Institute of Technology Fakulty of Agri Engineering Food Production and Rural Land Use riwayat pekerjaan beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bapeda Kota Prabu Mulih dari tahun 2004 hingga 2006 kemudian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manum I.M. Akong Malembang tahun 2003 hingga 2008 kemudian di tahun 2008 sampai 2011 menjadi dosen di Universitas Sultan Idris Tanjung Malim Perak Malaysia kemudian tahun 2011 hingga 2017 menjadi dosen di Universitas Malembang dan saya ambil yang terakhir yang tahun 2019 hingga sekarang menjadi Ketua DPD Terhimpunan Tenaga Ahli Lingkungan Indonesia PTALI Sumatera Selatan kemudian tahun 2020 hingga sekarang menjadi dosen TPS Universitas Kader Bangsa Palembang Kemudian beliau juga berpengalaman dalam kunjungan ke luar negeri dan terima kasih beliau juga masih sehat hingga sekarang saya ingat detul perjuangan Prof. Supli mengantarkan rombongan Indonesia untuk belajar ke Malaysia dan saat itu kami sendiri saya secara pribadi belum pernah berkunjung ke luar negeri dan Prof. Supli yang mengantarkan kami hingga UNISA terima kasih Prof. Supli tidak kami bacakan pengalaman beliau banyak sekali saya ambil di tahun yang terakhir 2019 ini melakukan kunjungan ke University of Glasgow and University of Oxford kemudian beliau juga aktif dalam penulisan buku saya ambil di tahun 2019 cara cepat untuk meneliti kemudian di tahun 2018 lingkungan dan kesehatan yang diterbitkan oleh Unisri Press kemudian tahun 2020 tentang ICT Transformation of Education Regional Guide Part of Chapter 9 UNESCO Bangkok kemudian penghargaan penghargaan di tahun yang terbaru tahun 2020 dan 2019 di tahun 2020 mendapatkan penghargaan dari PT ALI Pusat kemudian tahun 2019 beliau mendapatkan penghargaan dari Presiden Akdri serta perteman-perteman nasional dan internasional ini Bapak-Ibu sungguh luar biasa mungkin nanti jadi Prof. Supi sendiri yang membagikan pengalaman perjalanan beliau yang penuh dengan apa keaktifan yang walaupun jauh pasti beliau tempuh kemudian melalui jurnal internasional dan internasional yang terindeks fokus juga banyak sekali saya ambil di tahun yang ini ada kalau saya baca lagi ada 25 ini jurnal nasional dan internasional yang sudah terindeks fokus mungkin nanti bisa disitipkan bagaimana tiap-tiap supaya bisa pengalaman beliau dalam menuliskan perjurnalan baik itu nasional maupun internasional mungkin itu Prof. Supi yang bisa saya memberikan untuk CV-nya tidak mengurang rasa hormat kami dan waktunya sudah beranjak malam marilah kita diskusikan ikut selanjutnya oleh komateri yaitu Profesor Dr. Insinyur Supli Rahim MSD kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Assalamualaikum 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 Bapak-Bapak Ibu Presiden Adri Profesor dan Dokter yang tanpa kurangnya rasa hormat saya karena tidak sempat menyebutkan satu-satu tadi Prof. Supari sudah menyelesaikan sejumlah iku tapi maunya saya tadi 8 itu semua diselesaikan saya Prof ya biar saya hanya nambahin saja oke pada intinya bahwa saya agak mirip-mirip dengan Prof. Supari saya MSC itu kalau di Indonesia itu MSI Master segala ilmu tapi kalau saya itu MSC dari Inggris Master segala chance jadi waktu kita pulang dari Inggris kehidupan susah jadi saya banyak aktivitas di luar ya di luar kampus tetapi kembali ke kampus kemudian apabila saya bekerja sama bekerja di perusahaan asing misalnya atau bekerja di luar negeri tetap saya yang saya pikirkan adalah kampus saya nah itu itu yang dulu tadi saya dengar dari selentingan Prof. Supari itu kurang disenangi oleh pihak kampus karena maunya dosen itu di dalam saja jangan kemana-mana nah saya sejak tamat sekolah disekolahkan oleh negara maka saya ke dalam dan keluar itu untuk kebaikan saya sendiri dan kampus itu yang saya pikirkan jadi saya bayar hutang dengan negara dengan pinjaman luar negeri sekolah ke inggris selama lima tahun berarti saya harus membayarnya 2N plus satu mungkin sekitar 10 tahun saya harus bayar dan saya bayar 18 tahun nah Bapak Ibu semua jadi kalau iku yang ke enam misalnya program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia maka sejak sejak apa saya mengajar di S1 S2 S3 di kampus saya misalnya di Universitas Pihaya ataupun di tempat lain saya malah bermitra dengan UNESCO atau dengan Bank Pembangunan Asia untuk beberapa pekerjaan ini tidak lain adalah kita memberikan pengalaman dalam meneliti di dalam bergaul di dalam menulis di dalam tridharma peguelan tinggi dan feedbacknya ke kampus nah demikian juga saya saya juga menggalakkan kunjungan ke luar negeri misalnya itu juga dengan maksud yang sama jadi dosen saya bawa ke Thailand saya bawa ke Malaysia itu juga dengan harapan bahwa mereka melihat yang kata Prof. Supari tadi melihat mendengar mengalami sendiri dan bahasa asing harus mereka kuasai dengan keterpaksaan lama-lama biasa dan itu yang menarik Bapak Ibu semua keberadaan saya mampu mendobrak senior saya sejawat saya atau junior saya jadi tidak heran banyak profesor saya pertama kali di program studi itu jadi profesor guru besar bukan untuk disombongkan tetapi untuk memotivasi sesudah itu dosen saya termotivasi kemudian sejawat saya termotivasi demikian juga junior saya termasuk mahasiswa saya itulah gunanya kita perlu artinya bekerjasama dengan banyak pihak di luar di dalam negeri itu gunanya adalah untuk kebaikan bersama nah kemudian saya menikmati yang dinamakan kelas kolaboratif dan partisipatif dengan adanya IT terutama di Malaysia satu kelas itu ada yang 170 misalnya itu tidak mungkin kalau tidak ada teknologi informasi nah Malaysia tidak memanfaatkan itu jadi dosennya hanya untuk mengajar saja tidak ada yang apa namanya kolaboratif dan partisipatif antara dosen dan mahasiswa nah bedanya dengan saya saya kemanapun pergi tidak ada hari libur mereka berdialog berdiskusi berkonsultasi sehingga apa yang mereka inginkan apa yang saya inginkan ketemu pada titik namanya dalam penelitian dalam menulis buku dalam semua itu memang merupakan hal yang iku yang yang sudah dilakukan sejak lama prop supari tadi sama dengan saya dan itu pertamanya tidak disenangi oleh pihak kampus ya baik di Malaysia maupun di Indonesia tapi lama-lama mereka ikut apa yang kita lakukan itu rupanya adalah merupakan pioner dari apa yang sekarang mereka lakukan nah demikian juga program studi berstandar internasional saya sangat memimpikan bahwa harusnya setiap prodi itu di di apa di standarkan misalnya di Inggris atau di Amerika sehingga orang datang ke sini ke Indonesia untuk belajar kalau dia berbahasa internasional nah sekarang saya memulai lagi di Universitas Momadia Palembang kita ada KUI namanya kantor urusan internasional nah jadi setiap dosen yang berkemampuan untuk berbahasa asing itu setiap semester diminta untuk mendaftarkan diri di kantor urusan internasional untuk mengajar di mitra kita di luar negeri demikian juga kita juga akan meminta mitra di luar negeri untuk mengajar di kampus kita nah hal-hal seperti inilah secara ringkas saya menginginkan kita ada diskusi lah mungkin masih ada 30 menit lagi ya jadi saya berterima kasih dengan Prof Supari yang meng-cover lebih banyak dari saya tetapi intinya apa yang ingin saya sampaikan pada malam ini adalah apa dari iku 1 sampai iku 8 ini adalah hal yang bukan aneh pada zaman kami setelah tamat dari sekolah di luar kita membiasakan diri untuk misalnya yang nomor 4 praktisi mengajar di dalam kampus itu hari-hari kalau tidak katakanlah setiap bulan minimal jadi orang siapa saja yang kenalan kita dari industri dari mitra kita dari industri dari luar negeri dari mana-mana bawa ke kampus kita untuk mengajar jadi dengan demikian saya katakan tadi saya sudah menikmati buah dari iku ini karena kita menganggap bahwa proses tridharma peguruan tinggi itu bukan hanya urusan dosen kita saja bukan urusan tendik kita saja bukan urusan kampus kita saja tapi dari seluruh sumber daya yang mungkin kita sadap kita bermitra kita bekerjasama kita berkolaborasi dan itu akan bermuah manis kepada pencapaian artinya banyak alumni-alumni kita yang memperoleh katakanlah manis dari apa yang kita kerjakan kita rancang kita tanpa kita sadari bahwa kita membangun indeks indikator kinerja utama untuk suatu peguruan tinggi saya kira itu Bu Lila Puji Lestari saya memberikan waktu yang banyak untuk kita mendiskusikan apa-apa yang semestinya kita diskusikan malam ini demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof. Supli yang telah memberikan materinya dan kepada Bapak Ibu kami buka sesi untuk berdiskusi secara langsung kepada dua pemateri kita yaitu Prof. Supari dan Prof. Supli tapi tak lupa juga kami sampaikan informasi kepada Bapak Ibu yang saya hormati untuk kiranya mengisi daftar hadir pada acara webinar Big End Indonesian Dialogue yang ke-93 Bapak Ibu bisa melihat link daftar hadir peserta sudah kami sampaikan di chat Zoom silakan Bapak Ibu mengisi akan Bapak Ibu dapatkan sertifikat secara online baik terima kasih kami buka sesi tanya jawab dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memperkenalkan diri ternyata acara ini benar ya walaupun yang hadir 35 tapi ternyata dari seluruh Indonesia mulai dari Aceh kemudian dari Aceh ada dari Aceh ada dari Curup Curup ini Bengkulu kalau tidak salah kemudian dari Aceh kemudian ada dari Andalas di Padang kemudian dari Jawa Timur juga ada jadi saya kira lengkap terwakili dari beberapa daerah di seluruh Indonesia sungguh luar biasa acara malam hari ini maka kiranya Bapak Ibu untuk menambah ramainya acara Weekend Innovation Dialogue ini malah kita buka sesi tanya jawab kami persilahkan Bapak Ibu untuk raise hand ataupun menyampaikan pertanyaannya di chat zoom kami persilahkan mungkin sambil saya sapa-sapa ya tadi supaya saling menang yang terutama yang menghidupkan videonya begitu terima kasih ini ada Bapak Abdul Sahib saya sapa saja Bapak Assalamualaikum Pak Abdul Sahib Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Abdul Sahib dari Iaian Curup ini sepertinya juga temannya dari Pak ini ya anggota yang ketua LPPM kalau tidak salah Pak Sumarto Sumarto yang biasanya aktif juga di Adri Pengkulu baik mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Abdul Sahib atau hal-hal yang lain karena sudah mengaktifkan videonya saya sangat respek terhadap kegiatan ini baik terima kasih Bu saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh kedua pemateri namun memang nampaknya dari sisi pengetahuan kami karena kami ini di bawah lembaga kementerian agama nampaknya agak kurang nyambung kalau sisi materinya gitu dan juga kami seperti saya sendiri ini home base-nya di manajemen manajemen pendidikan jadi boleh dikatakan saya sangat senang hanya untuk menambah wawasan dan pengetahuan saya pribadi terutama nah dari sisi pertanyaan apakah bisa kami dari IAID ikut bergabung seperti yang disampaikan oleh kedua pemateri tadi di awal selalu disampaikan oleh Presiden Adri nampaknya kalau dari sisi keagamaan katanya gak bisa nah ini pertanyaan saya apakah memang gak bisa apakah ada solusi lain gitu kalau misalnya dari keagamaan yang mau bergabung di dalam seperti acara-acara yang dimaksud oleh pemateri tadi itu saya kira Bu terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Abdul Sahib mohon kiranya bisa diberikan komentar dari Prof Supli dulu mungkin atau Pak boleh saya dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Abdul Sahib Waalaikumsalam saya ingin mengatakan bahwa Win ini Win Pak apa IIN masih IIN oh masih IIN IIN curup ya bukan curup ya apa namanya IIN apa namanya dong memang IIN curup di Bungkulu ini ada dua yang satu Bungkulu yang satunya IIN curup oh IIN curup oh iya oke saya pikir yang paling relevan itu malah agama sempurnanya dunia ini apabila agama dipahami teorinya diamalkan Pak Supari jago dalam elektronik elektro tapi kalau tidak mengamalkan agama belia bukan siapa-siapa jadi begitu jadi kita harus bersatu memang dan kita tiap dua minggu ada dua pekanan ceramah taklim jumat dan sepanjang bulan ramadhan kita ceramah agama jadi orang-orang seperti Bapak ini diperluka gitu nah jadi IKU tadi pas juga untuk IIN misalnya dia harus berstandar internasional nah maka orang akan datang ke IIN curup untuk belajar agama Islam dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari orang akan belajar ke situ Pak hanya saja kita harus melakukan akreditasi internasional untuk prodi-prodi kita ya jadi saya tidak sepedapat kalau Bapak mengatakan apakah kita bisa bergabung memang kami butuh kami perlu panun dengan IIN kami ini gersang kalau tanpa orang IIN jadi agak ya sama-sama sama-sama insyaallah nanti kami coba perjuangkan tapi walaupun dari sisi kemampuan kayaknya terutama bahasa ini kami masih sangat lemah sekali tidak apa-apa jadi bahasa yang paling susah itu adalah bahasa Arab maaf saya belajar bahasa Inggris itu cepat sekali tapi bahasa Arab webnya saja banyak sekali kalau web bahasa Inggris itu hanya 1, 2, 3, 4 tapi kalau web bahasa Arab 20 mungkin satu web itu perubahan bentuknya jadi saya pikir bahasa yang paling lengkap tapi kata orang tidak muda itu bahasa Arab nah itu Bapak modalnya harus beritahu kepada kami jadi kalau kita belajar antara bandingkan antara bahasa Arab dengan bahasa Inggris itu paling mudah bahasa Inggris nah Bapak sudah punya modal yang paling susah sudah tahu apalagi yang mudah baik terima kasih sama-sama sama-sama komunikasi mungkin bahkan sedikit jadi TIKU ini adalah standar internasional dari peserta penyelenggaranya swasta penyelenggaranya kementerian agama kebetulan saya sangat familiar dan lama dengan kementerian agama apalagi sekarang Menteri Jendik Tis Direktur Madrasah itu senior senior saya semua itu kita yang juga mengkader mereka maka kami sudah lakukan sebelum ada IKU ini dan apabila kita bergabung dalam atri itu sangat-sangat memudahkan kita yang dulu jadi haram menjadi halal contoh kepiting itu dulu kepiting itu dianggap halal eh haram karena dianggap punya dua alam karena ternyata hasil penelitian terakhir kepiting itu mempunyai cangkang itu digunakan untuk menyimpan air nah ketika diteliti dulu itu adalah dianggap dua alam sekarang setelah diketahui ternyata hanya satu alam yaitu air saja jadi yang namanya kepiting kalau dalam waktu seminggu air di cangkangnya habis dia mati sehingga itu menjadi halal sama dengan kita dulu itu saya mana banyak Pak Supari saya juga proyek punya proyek sama-sama saya di daerah industri di Gersik itu itu jalan macam-macam itu saya kerjakan juga proyek sana proyek sini termasuk itu dianggap haram dulu sekarang malah dianjurkan sama juga Bapak dan Ibu dosen yang mengajar diem-diem di tempat lain itu dulu dianggap tidak pantas sekarang dianjurkan sebagai visiting profesor jadi visiting lecturer itu bukan hanya di dalam negeri dengan luar negeri antar perguruan tinggi di dalam negeri pun itu termasuk bagian dari visiting lecturer asal itu jelas kegiatannya nah untuk yang UIN kami sudah punya MOU Pak silahkan dipakai MOU dengan Patani dengan Yala antara Ketua Umum Adri Presiden Adri dengan Majelis Agama di Patani di Thailand Selatan dan kami sudah lakukan apalagi Bapak ini dari manajemen ya manajemen madrasalah itu ini kesempatan buat Bapak baik secara online maupun kita bisa membina manajemen madrasanya bisa nanti bersama kami Pak ya bersama kami kami sudah rutin dulu sebelum COVID itu bersama UIN Semarang beberapa kita keliling ke beberapa madrasah dan itu untuk pembinaan manajemen dan itu diakui sekarang dalam iku sehingga yang tadi saya sampaikan tidak termasuk Kementerian Agama itu hanya honornya saja Pak karena di Kementerian Agama belum ada honor praktisi yang ada di sana nah jadi ini pun sebetulnya peluang buat Kiai-Kiai walaupun Profesor Doktor dari UIN itu kalau dihadapkan kepada Kiai-Kiai itu memang tidak bisa tidak sebanding karena apa karena Profesor itu adalah Alim sementara Kiai itu adalah Ulama sama sama dengan Ismail Horgotnya dulu dia itu Alim hapal Quran hapal Arbaen tapi tidak pernah mengaksanakan sementara Kiai-Kiai Ajengan atau Tuhan Guru itu adalah dia bukan Alim awalnya adalah praktisi menghayati keilmuan tapi dalam Quran itu yang ada adalah Al-Ulama War-Rosatul Ambiya bukan Al-Alim War-Rosatul Ambiya Ulama itulah yang penerus para Nabi bukan ilmuwan yang penerus para Nabi karena kenyatanya betul dokter-dokter kita kuliah di Kanada kuliah di Amerika yang Islamic Studies yang kampusnya hanya di kita itu hanya sedikit saja itu menjadi menjadi gurunya tapi mereka tidak melaksanakan tidak mengamalkan kita ulama dulu maka disitulah muncul Basul Masail belajar mengaji kajian dan bagaimana menjadi aji menjadi agung menjadi karoma nah ini perlu dipraktekkan Pak jadi kami juga sedang mengkritik teman-teman di Kementerian Agama walaupun itu lembaga saya sendiri itu tidak ada yang praktek-praktek itu dilaksanakan baru wacana-wacana saja yang digulirkan sementara dunia wacana itu sudah ada Kiai Haji Pendej Romo Google itu semuanya sudah sejuta ilmuwan Islam itu ada di Google itu Pak nah sekarang bagaimana kita bisa lakukan praktek-praktek di lembaga saya sendiri sudah saya siapkan itu namanya KPI yaitu keterampilan pengamalan ibadah jadi kalau sudah teori-teori apalan teori macam udah baca aja di Google ayo kita praktek ibadah ini ibadah ini ritual ini dan pengamalan ini dan sebagainya itu Pak jawaban saya jadi mengapa Kementerian Agama tidak bukannya tidak Kementerian yang tidak itu tadi program hibah untuk prakteksi mengajar yang lainnya sama Pak kan guru besarnya juga sekarang sudah disamakan dan diakui dari Kementerian Agama sendiri itu termasuk bagian dari perjuangan kita terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sudah semakin bisa saya tambahkan Mbak Lila oh baik iya kami tunggu untuk tambahan jawaban dari Pak terima kasih jadi delapan iku ini berlaku untuk semua bidang studi bidang studi apa saja apalagi bidang agama contoh misalnya bidang agama anak-anak kita ajarin teori sholat menjadi tidak lucu kalau anak-anak belajar teori sholat anak-anak tidak praktek sholat sholat yang kusuk itu seperti apa yang setengah kusuk seperti apa maaf saya tidak bisa menjelaskan seperti ustad tetapi saya mencoba untuk tahu jadi bahwa sholat itu ada tidak kusuk setengah kusuk dan kusuk dan dampak dari sholat itu outcome dari sholat itu adalah manusia yang sholat manusia yang sholat sulit kita peroleh manusia yang sholat umat yang sholat kiranya mereka hanya tahu teori sholat sementara sholat tidak pernah berpraktek dan tidak pernah mengamalkan sholat apalagi mengamalkan dari dampak dari sholat itu jadi tentang teori dan praktek ini berlaku semua untuk bidang studi termasuk bidang manajemen manajemen apa saja jadi manajemen itu ada teorinya dan juga ada prakteknya kawan-kawan yang sahrumati sesungguhnya delapan iku-iku ini diciptakan pemikiran atau logikanya adalah bahwa kampus itu tempat pembelajaran kampus itu harus dirancang kampus itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga atmosfer akademik itu meningkat atmosfer akademik yang dimaksud adalah haruslah pembelajaran di kampus itu CTL contextual teaching and learning artinya baik teori maupun praktek bahkan itu harus sejalan dengan perkembangan ITEK yang ada ulangi delapan iku ini sesungguhnya yang dituju adalah untuk menciptakan proses pembelajaran di kampus sedemikian rupa dan demikian juga untuk menciptakan atmosfera akademik yang bagus dengan atmosfera akademik yang bagus itu akan dihasilkan SDM yang berkualitas SDM yang berkualitas itu hanya terjadi hanya diperoleh jika SDM yang bersangkutan paham teori dan terampil mempraktekkan teori yang dipelajari itu di lapangan jadi seperti itu jadi tidak ada satu pun bidang studi program studi yang tidak bisa diterapkan delapan indikator perguan tinggi ini jadi delapan indikator perguan tinggi ini bisa diterapkan di perguan tinggi umum agama di program studi apa saja mungkin bidang studi yang barangkali banyak filosofinya katakanlah program studi filsafat itu pun juga ada prakteknya dan juga banyak seperti itu jadi tegasnya bahwa delapan indikator perguan tinggi ini bisa diterapkan di bidang studi apa saja dan kiranya kawan kita Pak Dr. Sapa ingin bergabung ya Adri ini diharapkan sejak awal didirikan cita-cita Adri itu adalah sebagai organisasi profesi kumpulnya orang-orang yang terpelajar kumpulnya orang-orang yang senantiasa ingin belajar untuk meningkatkan diri agar tugas dosen melaksanakan tridharma itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya seperti itu jadi kami sambut monggo bergabung dengan kita semua untuk belajar bersama untuk share pengalaman bersama karena belajar itu adalah lifelong learning belajar itu haruslah dilakukan sepanjang hayat apalagi dosen yang tugasnya mengajar terima kasih terima kasih Prof Separi yang telah menambahkan bisa mengajukan pertanyaan satu lagi nama surat dari UNES oke Bapak atas nama siapa Bapak Suratno oke Bapak Suratno oke kami persilahkan Bapak Suratno terima kasih moderator dan para narasumber yang berhormat tadi belum disinggung tentang uswah seperti apa korelasi antara uswah dengan iku tadi dan menurut saya ini sangat penting karena ini adalah mengkolaborasikan antara peninggung agama ilmu pengetahuan yang sangat penting nah barangkali apakah ini bisa kalau misalnya nanti ada peserta beberapa dosen kemudian mahasiswa di pasca sarjana atau mahasiswa S1 apakah boleh mengikuti uswah ini dan kemudian apakah mereka akan mendapatkan satu ribet misalnya dihitung dua SKS karena 14 hari dan ini sudah termasuk dalam mata kuliah satu semester mohon penjelasan baik Pak Ketum maupun narasumber korelasi antara uswah dengan iku terima kasih terima kasih Bapak surat tapi persilakan saya sedikit saja oke nanti ditambahin waktu kita terbatas saya ingin mengingatkan bahwa uswah itu adalah gabungan dari seluruh iku untuk mencapai iku itu jadi artinya artinya bahwa kita umroh kita melakukan seminar workshop visiting professor apalagi semua-semua kalau bisa di Arab Saudi ya jadi Pak Abdul Sohib mesti bagian yang tidak terpisahkan itu karena ya bisa menjadi katakanlah penunjuk jalan untuk kita menerapkan umroh itu yang sahe misalnya seperti apa karena kita dalam beragama ini gabungan antara samyaknawa atau nata tetapi juga ada proses berfikir ya tapi yang paling penting ya bahwa uswah ini Pak Suratno memang luar biasa artinya dirancang terpikirkan oleh Pak Ketum dan Pak Prof Supari dan kawan-kawan ini untuk bagaimana dalam waktu yang singkat seperti proklamasi ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tetapi dipersiapkan lebih awal lebih banyak untuk melakukan tridharma peguruan tinggi di Arab Saudi jadi sangat relevan jadi apa yang ditakutkan dikhawatirkan oleh Pak Abdul Sohib itu tidak beralasan karena Adri memang sudah mengawinkan antara UIN IIN dan Universitas umum sebagai penutup mungkin kami juga ingin mengingatkan bahwa di dunia ini cukup banyak Korun Fir'aun Haman tapi kita ingin ada Musa ada Harun ada Sulaiman ada Nabi Muhammad yang itu adalah gabungan dari orang-orang yang soleh dengan orang-orang yang berpikir untuk bahagia dunia dan akhirat demikian dari saya nanti ditambahin oleh Prof. Supari dan yang lain baik terima kasih Prof. Supari selanjutnya mungkin dari Prof. Supari ada tambahan tentang pertanyaan dari Pak terima kasih tadi sudah disebut bahwa uswah itu adalah kegiatan umroh seminar workshop lalu visiting profesor MOU dan PKM ini adalah kegiatan gabungan kegiatan kombinasi antara intelektual dan spiritual dan kalau kita perhatikan masing-masing indikator ini semua yang terkait misalnya kelas kolaboratif dan partisipatif bahwa di kegiatan uswah itu disitu ada kegiatan visiting profesor artinya profesor mengajar mahasiswa di sana lalu mahasiswa di sana itu diberi kesempatan untuk lebih banyak berpartisipasi dalam pembelajaran itu seperti teori-teori lama yang kita kenal CBSA cara belajar sesuah aktif CBMA cara belajar mahasiswa aktif dari forum seminar forum workshop visiting profesor itu adalah forum-forum pembelajaran tingkat tinggi dimana di forum itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi dan berkolaborasi secara aktif seperti itu demikian juga bahwa prodi berstandar internasional bukankah kerjasama kita lewat uswah itu adalah dalam rangka berganding tangan antara prodi atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia dengan perguruan tinggi yang ada di luar negeri di Arab Saudi misalnya lalu bisa juga jamaah uswah itu katakan ada dosen ada ahli jadi ahli yang masuk dalam jamaha uswah boleh menggunakan kesempatan ini untuk mengajar di kampus seperti itu demikian juga sisi lain bahwa delapan indikator kinerja utama perguruan tinggi ini juga dalam rangka menyiptakan SDM yang terampil dan berkarakter uswah itu adalah dalam rangka mendekatkan SDM dengan dunia yang terampil dan berkarakter seperti itu jadi hamba Allah yang hebat itu adalah yang pinter jadi cerdas secara intelektual cerdas secara sosial dan cerdas secara spiritual jadi program uswah programnya Adri dimana disini adalah dikomandani ketua DPP bidang 10 pembinaan jasmani dan rohani ini tidak lain tujuannya adalah mencetak manusia hamba Allah yang cerdas secara intelektual cerdas secara sosial dan cerdas secara spiritual program uswah memungkinkan untuk mencetak SDM yang memiliki keterampilan tiga bidang itu terampil intelektual terampil sosial dan terampil spiritual terima kasih terima kasih kembali Prof. Supli sedikit kami tambahkan jawaban untuk Bapak Abdul Sahab karena kebetulan kami Pak Abdul Sahab itu juga mengambil tema tentang keagamaan khususnya adalah masyarakat moderat jadi KKN tematik membangun desa MPKM itu kita menggandengkan tema-tema tentang keagamaan dan biasanya ini kami juga bekerjasama dengan IIN seperti IIN Kediri dan next mungkin kita akan bekerjasama dengan IIN Jurub di Bengkulu kita tahu bahwa mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus ataupun dosen yang berkegiatan di luar kampus akan mendukung IIN yang kedua dan IIN yang ketiga ini sudah kami terapkan nanti selesai di bulan September jadi di bulan Agustus sampai September kami mencoba menerapkan pemberdayaan masyarakat yang multisektor yang berbasis kelirak usahaan berlandaskan aswaja anak dia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan masyarakat moderat saya kira kami perlu belajar bersama-sama dengan IIN terkait dengan bagaimana penerapan moderasi beragama untuk perbulan tinggi ini sedang kami susun pola-polanya seperti apa tadi Prof sudah memberikan yang sangat konteksual sekali untuk kehidupan sehari-hari cara sholat dan sebagainya mungkin ini lebih daripada itu bagaimana terkait dengan moderasi beragama seperti apa terima kasih Pak Abdul Sahab jadi jangan perlu jangan khawatir pasti kita akan membutuhkan kehadiran Bapak di kegiatan-kegiatan yang lain di Atri ataupun di WID nanti kami akan berkabar bertukar informasi kepada Bapak yang ada di IIN itu saja tambahan dari saya terima kasih sepertinya ini masih ada yang bertanya yaitu Pak Prof ini dari UMaha Pak Abdul Sahab kami sampaikan UMaha ini singkatannya adalah unggul modern ahlu sunnah wal jamaah berjiwa wira usaha jadi saya kira penting bagi kami untuk berkolaborasi seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tidak hanya berkolaborasi nasional internasional juga kita lakukan dengan Pak Tani ataupun itu sampai bertemu di atas-atas yang lain Pak Abdul Sahab baik sekarang Pak Prof Gessa kami persilahkan atau Prof Gempur Santoso dari Fakultas Teknik UMaha Sidoarjo kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Prof Supari Prof Supri dan Waalaikumsalam Ketum Pak Dr. Fatone Rodri dan teman-teman dosen profesor yang ada di sini juga moderator pulihlah yang pertama mungkin saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Persupari tentang pembelajaran harus melihat biar tidak lupa harus melakukan biar juga mengerti dan saya juga setuju dengan Persupri bahwasannya semuanya itu memang sangat terkait dengan agama dan kita itu beragama Islam saya memang sudah melakukan apa yang telah sampaikan para profesor terutama Persupari Muslim yakni ada dua usaha di luar kampus karena bidang saya itu ergonomi di teknik industri itu ada salah satu metakulah ergonomi saya telah mendirikan forecasting dan juga pengelolaan apartemen jadi Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dan sudah profit selain itu seperti kekuatan di luar kampus yang di industri mungkin ya masih tidak besar tapi sudah profit berduanya dan sudah ada pengurusnya masing-masing Alhamdulillah kemudian saya sekarang juga meneliti karena ingin menduniakan canceng untuk itu apa batik batik canceng mungkin dengan usbah atau apa ya yang yang kunjungan yang kunjungan luar negeri itu bisa memperkenalkan di luar negeri untuk ergonomi ini saya kira saya setuju untuk usbah itu tapi utamanya usbah menurut saya adalah yang paling utama bagi saya adalah umproh baru tambahnya yang lain seminar kemudian presentasi seminar MOU dan lain-lain untuk pengertian hanya saja untuk acara itu Prof Subli dan Prof Subari akan bisa diakui sebagai kinerja dosen apabila itu ada buksi fisik berupa surat yang tidak boleh ditinggalkan misalkan kalau seminar di udara itu yang surat siapa atau apa itu buksi fisiknya tentu saja buksi fisiknya ada surat dan kesikat atau undangan ini tidak ketinggalan agar secara duniawi itu kinerja kita juga bisa dipakai tapi seandainya gak bisa dipakai ya gak apa-apa tetapi kumprahnya mudah-mudahan kita niltingsun yang sungguh untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan ketemu Nabi Muhammad yang ini di makamnya di masjid dimana di Medina kemudian yang kedua apa yang disampaikan Prof Supri Prof Supra Musim tentang itu saya sangat setuju saya sangat setuju agar kampus itu bisa berperan di dalam dalam negeri maupun di luar negeri oleh karena itu perlu ada penataan menceng di kampus yang mampan sehingga kita bisa berkarya kita bisa berpikir yang Alhamdulillah Perhidman Adri ada di Umaha sehingga sangat sangat membantu untuk menciptakan ibu itu jadi catatan kedua itu bahasanya di kampus harus ada tata kelola yang bisa bisa mendukung atau mensupport terjetanya di kuih saya kira dua hal itu Prof Dubli dan Prof Sopari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Prof Sopari Atau saya dulu menanggapi Pak Suratno tadi Baik Tersilakan Badan sekalian perlu diketahui bahwa Adri itu punya keluarga besar Adri itu telah punya kader kadernya namanya PPMI itu Perkumpulan Peruset Muda Indonesia Peruset Muda Indonesia ini usianya antara 16 sampai 30 tahun baik yang menjadi masih di kelas 3 SMA atau mahasiswa atau baru lulus atau dosen muda kemarin sudah kita lantik pimpinan pusatnya kemudian di dan ini kita deklarasikan 5 tahun yang lalu oleh Menteri Pemuda Olahraga Nah terkait dengan program kita yang tadi diingatkan bahwa kita ini harus adakan akselerasi akselerasi itu bisa dilakukan wabila kita bisa melaksanakan kegiatan di luar kampus dan pengakuan terhadap kegiatan di luar kampus itu jadi terima kasih Pak Suratmo saya diingatkan bahwa mahasiswa kita apabila mengikuti kegiatan yang seperti ini ya uswah ini dan itu sebagai peserta maupun sebagai sasaran sebagai subyek maupun sebagai obyek artinya apa bisa saja mahasiswa itu juga bisa menjadi narasumber atau asisten narasumber tapi juga apabila yang narasumbernya dari internasional mahasiswa kita sebagai pesertanya dan semuanya nanti akan kita record termasuk malam ini yang hadir itu ter-record kemudian nanti akan ada E sertifikat dan kumpulan kumpulan sertifikat sertifikat umroh seperti seminar sertifikat workshop ya dan ditambah lagi sertifikat peserta MOU nanti kita juga MOU antara PPMI dengan perkumpulan pelajar Indonesia di Timur Tengah itu kan bisa dilakukan berarti akan ada sertifikat lagi bukti-bukti itu maka saya selaku rektor yang juga Pak Supli selaku rektor termasuk juga teman-teman lain yang mempunyai kebijakan maka itu kita hitung dalam 14 hari dalam 24 jam kali 14 hari itu bisa setara dengan 2 SKS sehingga kita ada expand atau kita expand upgrade kebijakan kita yang semula hanya untuk dosen Adri apalagi yang pertama ini bukan hanya dosen saja para profesor para pengurus tidak dibayari bayar sendiri-sendiri pengurus itu yang ngurus ini nanti best practice-nya adalah kita alihkan tidak hanya untuk kepentingan dosen tapi juga adalah untuk kepentingan kader dosen yang saya silakan adalah kita dosen sebagai dokter umum kemudian nanti para PPMI anggota itu sebagai dokter muda sehingga kalau menjadi dosen mereka sangat-sangat siap hasil kaderisasi dari Adri oleh karena itu saya minta tim yang baik itu yang paket pertama maupun paket kedua yang 9 hari dan yang 14 hari kita akan coba hitung pulang kebijakan berubah apabila ada peserta yang itu dari keluarga yang memiliki sedang kuliah maka nanti Presiden Adri akan memberikan keterangan baik selaku rektor maupun selaku Presiden Adri yang menyatakan bahwa si Fulan mengikuti kegiatan ini ini dan diberikan pengakuan sebanyak kadang-kadang kalau 9 hari 1 SKS sementara yang 14 hari 2 SKS nah jika bapak-bapak ini Amirul Umroh dan Prof. Supari yang juga hadir di sini termasuk Pak Suratno sebagai eksekutor maka kita akan buat surat tambahan poin tambahan bahwa bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan uswa ini akan mendapat pengakuan untuk yang 14 hari 2 SKS untuk yang 9 hari 1 SKS nah jadi itu saya ambil keputusan itu karena apa kita ini menunjukkan ke publik bahwa kegiatan kita bukan hanya untuk umroh semata tapi juga kegiatan BKD bagi dosen beban kerja dosen itu bisa terisi kemudian bagi mahasiswa atau dosen muda khususnya mahasiswa itu akan mendapat pengakuan dalam program MDKM dengan demikian maka kalau itu terjadi untuk target satu pesawat charter itu sangat mudah karena orang tua yang hari ini akan ikut tanggal 27 berangkat itu ternyata putranya ada yang sudah di Arab memang kuliah di sana nanti juga akan kita coba logikan bagaimana pengakuan terhadap keterangan dari kita Panitya Adri baik itu kepada anggota Adri yaitu PPKM atau BMI itu mendapatkan pengakuan dengan demikian tiga hal tercapai yaitu dari aspek pembinaan rohani tercapai kedua pembinaan jesmano prestasi bagi dosen juga tercapai pembinaan juga tercapai ini saja mungkin nanti perlu kita rapatkan di forum ini apakah yang Pak bisa dilakukan mungkin dengan kebetulan DPD-DPD ini para rektor jadi DPD Jawa Timur rektor Universitas Narutama bisa memberi pengakuan terhadap mahasiswa asal Jawa Timur kemudian kalau di Palembang juga rektor ada Pak Supli bisa pengakuan bagi mahasiswa yang dari karena apa karena ini juga sama dengan KMI yaitu kredit mahasiswa Indonesia jadi kalau ada mahasiswa yang memang enggak punya uang cash sebanyak 40 juta bisa uang muka dulu 10 juta begitu sisanya di angstur 2 tahun atau 1 tahun itu saja Pak Suratko jawaban saya dan ini bahan rapat kita nanti di DPD terima kasih selamat menikmati warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana Bapak Ibu apakah masih ada tambahan sedikit saja Mbak Lila sedikit saja jadi ini apa yang dikatakan oleh Presiden Adri tadi dengan Pak Suratno ya mesti ada implikasi yang diberi tugas dari Panitia Uswa ini apakah Dr. Rahayu Sri Utami dari UMaha yang bisa mewakili Adri sehingga dia diberi tugas untuk membuat E-certifikat misalnya plus formulir-pormulir di dalam Google Form atau apa ya sehingga peserta Uswa ini terdaftar semua jadi yang diinginkan oleh Prop Presiden Adri tadi bisa terwujud itu Mbak Lila nanti itu itu ano gimana itu ano Presiden ano Pak Mas Ketum Baik Prop Supli mungkin arahan atau masukan dari Prop Supli kami catat dan tadi Prop Ketum sudah menyampaikan akan menjadi bahan rapat Oh ya Oke Prop Supli sudah menyampaikan hal-hal administratif yang sedikit mungkin agar apapun yang dilakukan baik itu dosen ataupun mahasiswa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kekuan nanti kami sampaikan di dalam terima kasih semoga mbak Lila bagus terima kasih apakah masih ada dari Prop Supli saya boleh usul itu ada Pak Mahafir itu menyiapkan power point itu supaya informasi itu bisa jelas dan tolong para guru besar bisa mencermati apakah yang dilakukan dalam 14 hari detailnya itu seperti itu layak untuk diakui sebagai badu SKS mungkin lima menit terima kasih Pak Mahafir Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Mahafir atau Pak Suratno langsung Pak Pak Suratno Pak Suratno ya ya saya siap sudah kami catat dari beberapa masukan-masukan tadi siap baik terima kasih kalau boleh tahu Pak Suratno tadi dari Universitas Universitas Negeri Semarang UNES sudah diisi Pak link sertifikatnya ya nanti barangkali kami membutuhkan kontak Bapak untuk kehadiran di rapat akan kami hubungi Pak ya besok hari Kamis kan rapat di kantor pusat di PP Adri di istananya Pak Ketum Pak Presiden Adri di Citrep baik terima kasih semoga dilancarkan yang menjadi urusan kita ya jadi kita akan rapat sambil melakukan upacara pemberangkatan uswa yang pertama di Juhandi Cengkareng jadi nanti ada serangkaian acara resmi dari PP Adri untuk upacara pemberangkatan dan nanti akan kita undang beberapa pejabat yang ada kaitannya dengan acara kita ya tangga jadi sebelum tanggal 27 jadi hari Rebu atau Kemis nanti kita akan bersama saya juga minta tolong nanti Pak Suratno bisa gabung dalam upacara itu kami akan hadir di Jakarta nanti ya jadi upacara pembukaannya termasuk apa itu Bali Hoke atau persiapan macam-macam yang kita acarakan atas nama Adri ya karena Pak Suratno ini pengurus Adri ya terima kasih baik terima kasih terima kasih kepada seluruh peserta hanya waktunya Bapak Ibu yang memisahkan kita untuk malam ini dan ternyata luar biasa tadi walaupun pertama diikuti oleh beberapa orang saja nambah-nambah dan ternyata sangat menarik juga pembahasan kita pada malam hari ini mohon maaf Bapak Ibu karena waktu Indonesia Bagian Barat sudah menunjukkan pukul 10.20 maka sesi acara diskusi Weekend Indonesia Jalok yang ke-93 kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah Birrofil Alami Alhamdulillah Semoga menjadi anal ibadah untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita semua kami jadi UMaha mewakili dari penyelenggara yaitu IAB memberikan sertifikat penghargaan kepada Profesor Dr. Supari Muslim MPD yang telah berpartisipasi sebagai narasumber Weekend Indonesia Dialog yang ke-93 Internasionalisasi Tridharma Perbulan Tinggi Menuju World Class University Selanjutnya sertifikat narasumber kami berikan kepada Profesor Dr. Engineer Subli Rahim MSC bagian narasumber webinar dengan tema Internasionalisasi Tridharma Perbulan Tinggi Menuju World Class University itu yang bisa kami berikan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini apa untuk kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT sampai jumpa di lain kesempatan sebelum kita tutup mari kita tutup juga dengan Profesor tadi sudah membacakan doa penutup majelis kami di sini memberikan pantun supaya kami yang berada di gedung A lantai 3 masih di area kampus UMaha tetap semahat Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu yang berada di tempat yang lainnya yang masih belum tertidur tapi masih berdiskusi izinkan kami membacakan pantun beli beras beli talas beli di pasar hari selasa kerja keras pasti dibalas semoga sukses sepanjang masa untuk kita semuanya terima kasih amin terima kasih kandidat Prof SD kita kesempatan terima kasih Prof Supari narasumber kita Prof Supri Pak terima kasih